. Sebanyak 54 tim akan berlaga di turnamen futsal DPR Papua Cup ketiga, dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Turnamen yang memperebutkan piala bergilir ketua DPR Papua ini tidak dipungut biaya, alias gratis, dan mendapatkan kostum futsal untuk dibagi ke-54 tim yang akan bertanding. Laga ini juga akan dihelat di tiga lapangan yakni, lapangan futsal DPR Papua, lapangan futsal Mutiara Hitam Polimak, dan lapangan Mega Futsal Abepura. Ketua DPR Papua, Jonny Banwarou mengatakan, sejak menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, menjelang HAT RI selalu diadakan event-event menarik. Dirinya juga membuat suatu tradisi, yakni, di setiap tanggal 16 Agustus masyarakat umum, toko agama, toko adat, dan pemenang lomba untuk ikut mendengar sidang presiden di ruangan sidang paripurna DPR Papua. Ia juga menghimbau untuk masyarakat kota Jayapura untuk mengikuti jalan santai di area Car Free Day di Jembatan Merah Holtekam Sabtu tanggal 10 Agustus pagi. Setiap, sejak saya menjadi Ketua DPR, selalu saya janangkan adalah, dalam rangka 17, selalu kita membuat event. Ada dua jenis event. Yang pertama adalah event yang terbuka untuk semua masyarakat. Jadi, masyarakat umum boleh datang mendaftar dan ikut kegiatan di Dewan. Bahkan, kita juga siapkan tenda-tenda untuk UKM-UKM yang mau ikut terlibat, menjualkan hasilnya. Dan kita juga ada pertandingan-pertandingan, seperti futsal, jalan santai, beserso, dan beberapa. Ada kau hias dan sebagainya. Itu selalu kita lakukan tiap tahun. Tapi, ada juga beberapa event yang memang hanya untuk keluarga besar DPRP, di mana anak-anak dari pegawai, anak-anak dari anggota Dewan, keluarga itu terlibat. Jadi, ini dua kategori event yang kita lakukan selama ini. Dan kita ingin supaya DPRP ini kan menjadi rumah rakyat. DPRP bukan tempat elit untuk orang cakut masuk. Jadi, siapa saja boleh datang di sini, bisa menikmati pembangunan yang ada di sini, menikmati fasilitas yang ada di sini, dan mereka bisa tahu DPRP itu seperti apa. Oleh sebab itu, tradisi saya adalah selalu pada tanggal 16 Agustus di sidang paripurna. Selalu saya mengundang masyarakat umum, toko-toko adat, toko agama, tapi juga yang peserta yang ikut lomba, terutama yang menang, semua kami ajak untuk ikut dalam sidang mendengarkan pidato presiden. Itu adalah tradisi yang selalu kita buat. Karena belum tentu ada masyarakat kita yang mungkin belum pernah masuk di ruang sidang paripurna. Mungkin juga belum pernah masuk di lingkungan kerjanya DPR. Merasa DPR terlalu elit, terlalu jauh dengan mereka. Ini yang kita berharap dengan event ini kita selalu terbuka untuk semua masyarakat yang boleh datang. Dan saya himbaw supaya masyarakat umum silakan ikut partisipasi dalam event-event kita, lomba-lomba kita, di mana hari ini kita buka event futsal, dari yang biasanya 32 hari ini menjadi 54 tim. Dan semua 54 tim itu saya berikan hadis. Pendaftarannya gratis, tapi juga diberikan kaos pertandingannya. Juga besok pagi saya himbaw kepada semua masyarakat Kota Jayapura yang mau ikut sama-sama kita jalan santai di KV Day di Jembatan Merah. Kita akan start di Jembatan Merah. Dan kita berharap masyarakat bisa partisipasi. Kita juga siapkan di sana ada door price. Satu buah unit motor dan door price yang lain. Juga kita akan siapkan kupon. Saya akan siapkan kupon untuk, kupon itu akan dibagikan kepada setiap orang yang ikut. Jalan santai dan kupon itu bisa dipakai untuk belanja. Kami punya saudara-saudara yang menjual sepanjang jalan di situ. Supaya apa? Ada aktivitas kita, tapi ada manfaat bagi masyarakat kita. Terutama yang berjualan. Jadi upaya MkM kita juga bisa hidup. Kami tidak menyiapkan makanan. Kami silakan voucher untuk mereka pakai belanja. Makan dan minum di lingkuan situ. Tim Liputan TV Papua.com